Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kembali lagi bersama saya si Denny Septiawan Kali ini kita bakal membuat konten lagi Dimana kita bakal membuat sebuah tutorial lagi Tapi disini kita bakal membuat sebuah tutorial yang berbeda dari yang sebelumnya Tapi masih sama ya di bagian Microsoft Word 2010 Tapi ini bisa digunakan tutorialnya untuk Microsoft 2010 ke bawah atau 2010 ke atas Jadi langsung saja disimak ya Nah disini sudah saya siapkan makalah yang belum ada halamannya Jadi kalau kita dengar dari percakapan aku yang aku bilang ini makalah belum ada halamannya Sudah jelas berarti kita bakal membuat sebuah tutorial Mengisi halaman di makalah atau skripsi dengan halaman yang berbeda-beda setiap lembarnya Nah jadi seperti ini ya Kita lihat dulu disini masih header, header dan footer di bawahnya Disini masih apa ya namanya Masih default ya Masih header, header, footer, footer ya Nah jadi langkah awal yang harus kalian lakukan adalah tinggal langsung ke klik ujung di bagian ujung kiri paling atas Nah kalau sudah kalian klik bagian kiri paling atas Kalian tinggal klik ke pack layout Selanjutnya kita klik bricks Terus next pack guys Nah kalau kalian sudah mengklik next pack di bagian kiri atas Dia bakal berubah menjadi header section 1 dan header section 2 Atau header section 1 dan header section 2 Nah tapi disini masih same as previous ya Jadi gimana caranya biar tidak same as previous Atau mengikuti halaman dari section 1 Caranya gampang ya Kita tinggal klik link to previous Dan dia bakal berubah Tapi di bagian footer masih sama ya Jadi kita tinggal klik di bagian sini Nah dia masih sama same as previous Kita tinggal klik lagi di bagian link to previous Nah dia bakal menghilang seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita ke halaman selanjutnya Ini adalah halaman romawi Dan ini adalah halaman biasa Nah untuk halaman biasa Kita lanjutkan sama seperti tadi ya Klik di bagian kiri atas Nah kalau sudah seperti itu Kita pergi ke pack layout lagi Kita klik bricks Lanjut Kita klik next pack Dan dia bakal berubah menjadi header section 2 Eh salah salah Header section 3 Nah dia bakal berlanjut ya Header section 1 Section 2 Dan section 3 Dan disini masih same as previous Nah selanjutnya kita tinggal klik link to previous lagi Kita pergi ke footer lagi Kita link to previous lagi Selanjutnya kita lihat-lihat disini Nah kalau sudah seperti ini Section 2 dan section 3 Disini juga section 3 Nah selanjutnya kita tinggal memberikan Halaman guys Ini cara simpelnya ya Karena sudah berubah semua Section 1, section 2 Disini masih section 2, section 3 Kita tinggal klik di bagian bawah Untuk memberi halaman Terus kita klik design Terus pack number Terus kita pilih yang bottom of pack Kita pilih yang plane number 2 Nah selanjutnya dia bakal menjadi angka biasa Tapi kita bakal ubah menjadi angka romawi Dan yang paling awal Caranya itu gampang Kita tinggal klik format pack number Terus kita pilih ini Terus kita pilih yang romawi Selanjutnya kita klik start add Jadi dia bakal romawi 1 Nah Untuk yang dibawahnya dia bakal otomatis menjadi romawi 2 Nah untuk selanjutnya adalah section 3 Di section 3 Kita tinggal klik 2 kali di bagian bawah lagi Dimana ya Tadi bab 1 ya Di bab 1 Selanjutnya kita tinggal pack number lagi Terus kita pilih bottom of pack Terus kita plane number 2 Dan dia bakal menjadi angka 3 Atau melanjutkan yang ini ya Tapi kenapa? Ini kan tidak ada same as previous Tenang aja guys Kita tinggal klik di bagian sini Karena sudah tidak ada same as previousnya Kita bisa tinggal ubah aja Format pack number lagi Kita klik start add Dan klik yang 1 Nah kalau sudah menjadi seperti ini guys Nah selanjutnya kita cek dulu ya Di bagian bawah Untuk di bagian bawah tidak ada masalah Dan sudah menjadi 4 Dan sudah menjadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 Nah jadi semuanya sudah mempunyai halaman ya Nomor halaman dan ini simple banget guys Ini adalah tutorial yang paling gampang menurut aku ya guys Nah disini juga tidak ada terlihat halaman di bagian cover ya Dan di bagian sini juga sudah menjadi lomawi 1 Dan di daftar isi menjadi lomawi 2 Dan selanjutnya kita ke bawah cuy Dan disini sudah menjadi angka 1 Dan di bawahnya lagi menjadi angka 2 Dan begitu pula seterusnya Jadi begitu saja ya tutorial selanjutnya dari saya Ditunggu saja tutorial-tutorial selanjutnya yang begitu mudah dan begitu simple Agar kalian dapat mengerti cara membuat atau cara membuat format dalam Microsoft Word Agar dalam pembuatan makalah kalian Pembuatan skripsi kalian Atau pembuatan pokoknya berkas-berkas dokumen seperti itu lebih gampang lagi Kalian bisa menonton video tutorial dari aku Nah terima kasih teman-teman karena telah menyaksikan Dan atau menonton video kali ini Yang belum subscribe silahkan subscribe Dan yang menyukai konten seperti ini silahkan like Dan jangan lupa tinggalkan komen jika kalian suka dengan konten seperti ini Dan biar aku semakin semangat begitu ya Membuat konten-konten seperti ini Karena kalian telah meninggalkan jejak Dan aku bisa mengenal kalian lebih jauh lagi Sampai sini saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya